Hai buai ngajak lawan yang yang cantik-cantik di tiktok cantik bukan milik tampan lain kasih pemberani lain nanti milik tampan pemberani menurut Google cuman bisa menghilangkan stress btw stress nih mana weh yang kayak gini loh mak yang kayak gini balik lagi di channel logitv ya jadi di video kali ini lagi kita bakalan lagi kita bakalan tengok apa yang lagi ppdp seperti biasanya Oke kita tengok kita scroll oke buat lain semua jangan lupa kayak biasa lah udah capek ala aku bercakap ya kan kalian komen aja dulu udah sama kalian like tembusi like sampai 10.000 komen sampai seribu kan ganteng langsung aja kita ke video-nya Oke guys ladies and gentlemen langsung kita Scroll apa ini bos ini terlalu gemai nggak bisa nggak bisa itu pipi apa bandalam takutannya kok aku seram hahaha kok aku lebih kok seram kayak gitu ya nggak ada gemai-gemai kenapa ya aku ikut kita baca lah komen aja kan Mak pengen gendut makan yang teratur ya cantik jangan makan yang jatuh-atur ya makan teratur orang cakep aja mau salah kayak gimana juga tetep enggak cakep anjir mana ada enggak enggak akan disini masalahnya akunya nggak cakep Nenek kau jual singlet pajak sukarame kesel kali aku liatnya nggak cakep kayak gini kata dia dia sendiri ngomong aja nggak cakep nggak cakep hidung masuk ke dalam eso sekolah hehehe kenapa ini kenapa langsung jalan tadi jenekah bongi lagi pusing banyak banget yang lagi uang kebongi bunge lagi pusing bukannya berobat atau golek-golek tidur bahan malah bikin tiktok itu juga bukan salah mereka salah bongi juga bongi kau ceritanya gini menangis bawaannya bonginya kuat bongi sedih bongi ini kenapa lembut kali ya kan bongi lembut kali pada muka-muka petarung gitu hahaha yang film-film deret itu muka petarung tapi kenapa di lembut kali Ngeko pakai tepung apa sih Ngek kok lembut kali kemarin juga banyak yang dosa kris sama bongi belum kesentuh aku rasa enggak soalnya akun Instagram bongi hilang soalnya duitnya udah pungkasih ke mama buat beli beras sama uang sekolah adik tengok itu gak kek anak liar gitu anu weh tangkosong malah berani gitu kayak aku seram gitu petarung tapi tengok dapat duit kasih mamanya beli beras kayak aku buke aduh bentar lah bongi jadi tulang punggung keluarga bongi tulang punggung keluarga guys bongi pusing gimana dong bongi mulai dari awal lagi ya bikin aku Instagramnya semangat Ngek semangat Ngek buat akun Instagram lagi banyak-banyak buat kenapa bongi banyak banget yang sirip gitu sampai-sampai akun Instagram bongi dini padahal kan bongi cuman bongi berkalian bongi kan sayang kalian dikunyahnya kita bah sabar bongi semoga kamu bisa sukses amin amin next bu ayu ngadak-ngadak lawan ngadak lawan yang cantik-cantik di Tito suhu ini suhu eh langsung ciut yang cantik-cantik di Tito cantik berdah emang oh jelas lebih mirip ke ayu ting-ting sih memang 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 bu ayu ting-ting jangan cuka-cuka atuk kau aja yang ngomong udah jelas ini memang akunnya ha udah jelas kau baca ayu ting-ting nggak budi di situ namanya ya hai eh eh dia eh eh Ustak kan ya? Dah, 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 dah Agus Mas Agus ya? Agus! Mas Agus dicari Mbak Santi Pipe sih memang abang-abang gitu Susah, susah untuk kayak kita gak ketebak gitu Pengen banget makan ikan Tapi di dompet cuma ada uang 10 ribu guys Yaudah yuk kita beli sesuai baget aja Kebetulan harga tempe di tempatku cuma 10 ribu Yaudah aku mau beli ya guys Nah aku belilah, belilah, belilah Tekan burung hantu buat ngumpur setempenya guys Tapi ikan Kita potong jadi 2 belah gitu ya Kalo udah tempenya mau aku tumpuk kayak gini Nah ini part yang seru guys Saatnya kita ngukir tempenya jadi bentuk ikan gitu Nah pertama-tama aku gambar dulu sketsanya pake pisau ya guys Kalo dirasa bentuk ikannya udah sempurna Lanjut kita potong-potong deh Oke part selanjutnya mau aku ukir-ukir ikannya biar makin mirip ikan guys Nah ini aku mau belah-belah kayak gini ya guys biar mirip ikan banget Nah ini kan pertama ini ikan kedua guys Gimana udah mirip belum Dipotongnya apa yang sirip bawahnya Dipotong aku tengoknya Kedua guys gimana udah mirip ikan banget Nah ini kan ada ini sirip bawahnya kan Agak cantik dia kayak mirip ikan Nah ini ikan pertama Dipotongnya Gak cantik rasa dia Dan kedua guys gimana udah mirip belum Nah kalo udah aku mau jajari Mirip selop Lebih mirip selop daripada ikan Ini dulu ikannya Kalo udah mau aku pindahin ke tempat yang lebih gede Lanjut aku mau marinasi ikannya ya Aku marinasi pake bumbu yang insan aja guys Nah tinggal kita masukkan bumbunya Dan aku tambahkan sedikit air Ngapain pake saringan Kalo pake air udah siram langsung Siram Ini jangan ambil air dari galon Dari apa Aku uang jangan Pake air terjun Apa pake-pake saringan Langsung guys Kita tunggu sampai 30 menit ya Agar bumbunya itu mengersep banget Lanjut nih aku mau iris-iris dulu Bawang daun Kalo gak suka beris Daun bawang Oh ya udah cerah kau lah Mungkin kau bawang daun kau bilang Aku juga mau iris-iris Kunyit atau kuning ya guys Kalo udah aku mau iris juga Bawang merah dan bawang putih Lanjut aku mau geprek-geprek Tiga batang serai Aku geprek-gepreknya pake mutu kayak gini ya guys Nah udah aku mau halusin Bawang merah, bawang putih, kunyit Yang tadi udah diiris Ini tujuannya Supaya gampang banget Kuat mulutnya ya Oh ya tujuannya supaya gampang Muncung dia ngomong supaya gampang Siap tinggal kita goreng ikannya Goreng Nah gorengnya di minyak yang super duper banyak banget guys Biar bumbunya itu bimber resap Aku masukin satu persatu ikannya ya guys Supaya ini gak berantem Kayak mana bisa berantem tiba-tiba ikan Sampai si ikannya itu Berubah menjadi golden brown kayak gini Nah kalo udah rasa udah mateng Tinggal kita angkat aja ya Kalo di Medan gak ada golden golden brown Gada gosong ya Gak usah angkong inggris Sekan terlebih dahulu Kalo udah aku mau masak dulu Bungu halus yang tadi Aku mau kosreng-kosreng sampai bumbunya itu wangi Dan mateng ya guys Jangan lupa tambahkan Batang serai dan salam Aku tambahkan air Lalu aku masukkan potongan tomat Nah aku masukkan juga penyedap Merica Tinggal kita aduk-aduk Lanjut aku masukin ikannya Nah ikan pesmolnya Ini mudah-mudah jadi nih guys Tinggal aku tambahin potongan Cabai domba Nah juga aku mau taburin Buang daun yang banyak banget Nah ini super duper wangi banget loh guys Pastinya kita sajikan aja Yuk kita coba ikan pesmolnya Ini bener-bener rasanya tempe banget Selamat menjauh Iya lah Memang tempe banget Nggak ada rasa ikan Tiba-tiba Nggak ada Memang tempe banget Kecuali kami terkejutkan Kau makan tempe rasanya tahu Baru terkejut kami Seluka aja Ya nggak apa-apa jelek Ya saya penting pede dulu Ingat konsepnya Secantik bukan mirip si tampan Melainkan si pemberani Tain Nanti mirip si tampan Pemberani Nggak ada itu semua Tanya apa Tampan itu bonus cok Tampan itu bonus Tampan itu bonus Nggak apa-apa Jelek pun bonus Cashback lagi tahu kau Skon Tokopedia Masuk sini kek gitu Nggak ada orang Tokopedia sini Si pemberani Satu Berani bayarin jajan Berani bayarin salon Berani ngebayarin kebutuhannya Itu logika dari berani Mantap Next Alah lah Kalau modal-modal senyum Maksudnya aku bisa Musik Weh ditol Tarik musik Musik Ah Kenapa kau tarik musik Kipas angin aku Musik Ih Bandal kali memang ini Dahlah Naks Nggak bisa orang jelek mungkin Tarik musik Efek Menurut Google ciuman bisa menghilangkan stres BTW stres nih Gimana weh Gimana weh Aduh Kita bacalah komennya Pasti banyak kali yang Yuk lah Yuk lah Kak lu pakai efek kan Pertanyaan bocil Pertanyaan bocil Dramen kok nangis Si cantik hanya gabut Hmm Harusnya lo cabut Hmm Jangan membadut Sedih kali nyinggut Sedih kali herbat saya keluar Naik kan Yang kek gini loh mak Yang kek gini Yang kek gini Iya waktu bilang Jelek dan baik tingkah kata mamaku Aduh Makin kesini makin adem Makin adem Makin adem Pakak ini memang Apa Five five Apa namanya Kipas angin Kipas angin Adem Oh iya copy 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 Editor copy Ini jangan diputar musiknya ya Videonya gak apa-apa Aduh Terlalu seram Gak bisa Gak bisa Apa bedanya tiang listrik dengan pohon Beda lah Wak Kalau pohon makhluk hidup Kalau pohon makhluk hidup Kalau diang listrik Benda mati Bener apa enggak Bener apa enggak Bener apa enggak Bener Bener Kalau laki-laki Apa bahagia bisa ganteng Sama ya Sama ya Video dari lewat di berandaku Di berandaku pun Next Kenapa banyak kali orang yang bikin candu Gemoy gitu Boleh gak sih aku suka Ya boleh 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 aja kalau aku suka Aku pun suka Cuman masalah dia gak suka Gitu kita suka Aduh Paham kok lah kan Paham lah Tutor punya pacar Allah Tutor 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 Kamu ada yang nyenengin Kamu ditembak jejor Kamu tolak Cok Tutor punya pacar Allah Tutor 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 Kamu ada yang nyenengin Kamu ditembak jejor Kamu tolak Cok Cok Tadar Cok Tapi bang Kalau ganteng bang Beda ceritanya bang Gak ditolak pasti Gak apa-apa Light tapi yang ganteng Itunya maksudnya Next Gue juga pernah nakal kayak lu Wih Cuma bedanya gue santai Lu norak Keren bang keren Cuma bedanya gue santai Lu norak Bedanya bang ini santai Kalau keren-keren ini Kalau keren-keren ini norak Bandal itu nakal itu norak Buat malu Emang ini nakal Santai Kurang santai apa lagi nih ha Santai kali tuh Cool Cool bed Bang mau tanya Kenapa tangannya harus freestyle gitu Karena biar santai Santai kok gak paham kau Kok gak paham Berapa kah harga diriku Berapa kah harga diriku Berapa kah harga diriku Isi orang-orang ganteng Orang-orang cantik Muka apa Ketai Sampai jumpa di video berikutnya Masih Indonesia See you the next video Dadah Dadah